Ya, bencana banjir belum berakhir di mayoritas wilayah Pekalongan. Para relawan dan personil dari TNI Angkatan Udara ikut belusukan melakukan evakuasi kepada warga yang membutuhkan. Anggota TNI Angkatan Udara dari Satradar 214 Tegal ini bersama relawan dari Badan Penanggulangan Bencana atau BBBD Kota Pekalongan belusukan ke lokasi banjir. Meski para penjaga langit yang bertugas mengamankan wilayah udara Indonesia, namun kebedulian akan adanya bencana banjir membuat mereka terpanggil untuk menolong warga. Beberapa prajurit dengan cekatan masuk ke wilayah banjir di Kelurahan Pasir Kraton, Kramat, Kota Pekalongan dengan ketinggian air sampai 1 meter. Mereka mengevakuasi kudori korban banjir yang mengalami sakit sudah 2 hari. Dengan hati-hati melewati jalan banjir dan berlumpur, para prajurit TNI Angkatan Udara ini membawa kudori. Anggota TNI memandu kudori untuk dibindahkan ke sebuah rumah sakit swasta di Kota Pekalongan. Setiap hari, 5 anggota Satradar 214 Tegal berjaga 24 jam di posko banjir BBBD Kota Pekalongan untuk membantu mengevakuasi warga korban banjir yang kesulitan untuk mengungsi. Apa yang mereka lakukan merupakan bentuk kepedulian dan hadirnya TNI Angkatan Udara di tengah masyarakat saat terjadi pencara alam. Selain itu, para prajurit juga diwajibkan memberikan bantuan dalam penanganan banjir yang ada di Pekalongan. Hari ini, untuk setiap hari kita stand by 24 jam di sini, nanti kalau ada perintah dari Kalok untuk melaksanakan evokasi, kami juga akan turun ke lapangan untuk membantu dari badan penanganan terakhir. Adanya relawan dan TNI Angkatan Udara yang membantu masyarakat didukung oleh warga Kota Pekalongan. Mereka bangga dan berterima kasih karena gerak cepat TNI Angkatan Udara penggevakuasi warga. Apabila tidak ada warga yang meminta evakuasi banjir, para prajurit pembantu relawan lain di gudang logistik maupun dapur umum. Berharap apa yang dilakukan TNI Angkatan Udara bisa meringankan beban korban bencana alam, yaitu banjir yang menerjang Kota Patik. Arhibawan, Kompas TV, Bekalongan